Kaya dan kentalnya dengan adat tradisi, hari ini Abdi akan mengikuti upacara yang bernama Gusaran. Penasaran gimana bentuk acaranya? Hayo Atuh, ngiring je Abdi. Hari ini saya akan mengikuti acara Gusaran yang ada di salah satu desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Jadi, acara Gusaran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk anak perempuan mereka yang berumur 1-10 tahun. Dan biasanya dijadikan sebagai simbol penyempurnaan agama yang dianut oleh anak tersebut. Setelah semua siap, Pak Raji langsung memulai acara yang ditandai dengan mendandani anak yang akan melakukan acara Gusaran. Wah, menipin terpisahan dedeknya, diem aja, oi didandani. Gusaran merupakan salah satu kebiasaan dalam masyarakat Sunda berupa acara syukuran bagi anak perempuan. Acara ini bertujuan untuk mencari keselamatan diri dari segala gangguan dan kesengsaraan. Selain itu, Gusaran pun bermakna untuk mengingatkan si gadis bahwa dia kelak akan dewasa dan memasuki usia akil balik. Harus rajin beribadah karena jika ditinggalkan, dosanya sudah ditanggung oleh dirinya sendiri. Lalu si anak diberi air kelapa untuk diminum. Air kelapa mempunyai makna sebagai air bersih untuk membersihkan si anak dan mempunyai harapan si anak akan menjadi anak soleha dan anak yang berguna bagi orang tua dan negaranya. Setelah mendoakan si anak, kini saatnya untuk memandikannya. Abdi berperan untuk memayungkan si adik nih. Ini memiliki makna pelindung si anak buat di dunia. Si anak akan dibawa ke sebuah pancuran atau air yang mengalir bersama kedua orang tuanya serta paraji. Sampai di pancuran, sang anak akan dimandikan dengan air beras dan juga air kembang. Wih, segernya dek! Setelah dimandikan, sang anak kembali dipakaikan baju serta didandani. Andi mah tetap mayungin, emang ini tugasnya? Si anak kembali dibawa untuk melakukan prosesi selanjutnya. Kini proses selanjutnya nih, si anak disuruh untuk menggigit uang sambil mendoakan. Ini memiliki arti agar anak kelak menjadi anak soleha, pintar, dan hal-hal positif akan ada pada dirinya. Nah, gini masuk proses kehidupan nih, atau kehidupan kalau dalam bahasa indonesianya. Semua benda yang diletakkan di depan sang anak mempunyai makna kehidupan nih. Ayam diartikan sebagai kehidupan. Kelapa memiliki arti kepala, sedangkan telur mengibaratkan mata. Sedangkan beras dan gelas diibaratkan bekal kehidupan. Nah, yang terakhir bumbu mengibaratkan supaya bekal hidup ada di keselamatan. Wah, intinya mah kebaikan untuk si anak ya. Sang anak pun diikat oleh paraji dan diikatkan pada ayam. Ini sebagai tali kehidupan yang diibaratkan pada ayam. Lalu tali pada keduanya dipotong sambil didoakan untuk keselamatan sang anak. Lalu darah ayam diambil sedikit untuk ditempelkan ke anak. Dengan tujuan darah ayam yang sehat dan sebagai lambang kehidupan mengalir besar anak agar dapat selalu sehat dan selamat. Nah, inti acara gusarannya udah selesai nih. Cuman, masih ada dua prosesi yang mesti dilaksanain. Yaitu bekakak sama saweran. Ada satu menu lagi nih yang wajib dan selalu ada saat ada acara upacara atau tradisi di tanah pasundan. Yaitu bakakak ayam. Yang mateng ya pak, biar nanti saat dimakan enak. Wah, sepertinya sudah jadi ya pak ayamnya. Potongan daging bakakak pun diberikan kepada sang anak. Yang memiliki arti rezeki untuk sang anak. Nah, ini acara pambungkasnya, saweran. Ini mah acara yang paling ditunggu nih. Di dalam Boboko untuk menyawer juga ada maknanya nih. Beras dan uang menjadi bekal kehidupan. Lalu ada kunyit yang melambangkan cahaya emas. Ada juga permen sebagai pemanis kehidupan. Dan terakhir bunga. Agar nama sang anak menjadi harum dan terkenal. Amin. Hayo tuh bu, disawer. Wah, yang tadi sepi jadi rame. Aduh, kalau bukan karena megang payung. Ini mah pasti Abdi ikutan nih. Dengan berakhirnya acara saweran, berakhir juga acara talisi gusarannya. Kini Abdi dan yang lainnya tinggal menikmati menu makanan yang telah disajikan. Eits, sebelum makan kita berdoa dulu, Atu. Agar lebih afdol. Nah, acara gusarannya udah selesai nih. Saatnya kita nikmatin makanan yang disajikan oleh Tuhan rumah. Ayo. Wah, pas banget oi. Udah mulai capek megangin payungnya. Hayulah pak bu, kita santap makanannya. Hidup di dalam negara yang mempunyai ragam tradisi memang sangat mengasihkan. Kini tinggal bagaimana kita melestarikannya agar tidak punah.